Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya, keluarga besar Media Guru Indonesia, dimanapun Anda berada, kembali kami dari Media Guru mengundang Anda untuk bergabung dengan webinar kami ke-12 pada hari Senin tanggal 21 September, mulai pukul 15.00. Temanya hari ini adalah membahas tentang bedah majalah literasi. Saya akan sharing beberapa informasi dulu. Pada Anda, jadi pada webinar Media Guru ke-12 ini, temanya adalah kami ingin membedah majalah literasi Indonesia edisi Agustus 2020. Apa saja isinya, tulisan siapa saja yang ada di muat di sana, Anda akan bisa mendengarkan penjelasan langsung dari tim kami pada webinar yang ke-12 ini. Sebelumnya saya jelaskan kepada Anda bahwa Media Guru punya banyak sekali kelas menulis. Ada kelas menulis satu guru, satu buku. Untuk Anda yang ingin membuat satu buku dengan nama sendiri, ada kelas namanya satu siswa satu buku untuk Anda yang, untuk anak Anda atau siswa Anda yang ingin menjadi penulis buku. Ada kelas mengubah karya tulis ilmiah menjadi buku. Ada kelas menyusun best practice, ada kelas menulis novel, ada kelas menulis cerpen. Dan Bapak dan Ibu, ini ada kelas namanya kelas menulis majalah literasi Indonesia. Sesuai dengan namanya, peserta dan alumni dari kelas ini dipersiapkan untuk menjadi pemasok naskah untuk majalah literasi Indonesia yang juga diterbitkan oleh Media Guru. Alhamdulillah saat ini sudah tiga angkatan kita tiga kali mengadakan selama tiga angkatan ini. Dan Alhamdulillah banyak sekali naskah yang sudah kita terima dan luar biasa, bagus-bagus. Terus, Bapak dan Ibu, mengapa kita perlu membuat, kami perlu membuat kelas majalah literasi? Ini karena salah satunya buat teman-teman yang ingin butuh angka kredit untuk kenaikan pangkat sesuai dengan buku empat pedoman pembinaan dan pengembangan profesi guru. Itu ada pada poin angka kredit untuk mendapatkan, salah satu angka kredit itu bisa diperoleh dari kalau Anda menulis artikel ilmiah populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran para satuan pendidikan yang dimuat di media masa tingkat nasional. Angka kreditnya dua. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau Anda bisa menembus ke media-media nasional itu, itu Anda akan mendapatkan angka kredit dua. Tetapi kita tahu bahwa jumlah media nasional itu terbatas, apalagi untuk berjuang ke sana saya rasa tidak mudah, dan kebanyakan tulisan para guru itu ditolak karena kita tahu kualitasnya. Nah, Bapak dan Ibu, pelatihan ini disiapkan secara khusus supaya Anda punya kemampuan menulis artikel ilmiah populer dan kalaupun nanti misalnya tidak tembus di media nasional yang lain, media guru punya majalah, namanya majalah literasi Indonesia. Ini adalah majalah yang diterbitkan media guru dan distribusi secara nasional. Alhamdulillah, beberapa tulisan yang pertama, kita sudah muat di majalah literasi Indonesia edisi bulan Juni tahun 2020. Itu temanya. Dan kemudian pada bulan Juli juga sudah kita terbitkan tulisan-tulisan para peserta pelatihan kelas menulis majalah literasi ini di majalah literasi Indonesia bulan Juli. Dan hari ini dengan bangga kami umumkan bahwa kita sudah selesai cetak, terbit maksud saya, majalah literasi Indonesia edisi bulan Agustus 2020. Saya ucapkan terima kasih kepada para pengirim naskah, para guru peserta pelatihan kelas menulis majalah literasi, tapi saya juga mohon maaf ini agak sedikit terlambat, karena baru kita umumkan sekarang, mengapa terlambat? Karena beda dengan majalah sebelumnya, ini tebal sekali Bapak Ibu, 224 halaman. Ada yang sulit mendapatkan majalah di luar sana setebal ini, tapi karena kita terbitnya versi digital, dan kelebihannya adalah jumlahnya tidak terbatas. Makin banyak naskahnya, ya kita buat makin tebal. Tapi mohon maaf ini agak sedikit terlambat prosesnya, karena memang dua kali lipat daripada majalah sebelumnya. Nah Bapak dan Ibu, ada apa saja di majalah ini, nanti kita akan mengikuti webinar bedah majalah ini pada pukul 15.00, hari Senin, tanggal 21 September. Tapi sebelumnya mungkin saya bisa sedikit kasih bocoran. Ada apa saja, itu sebagai ilustrasi umum. Seperti biasa, nanti selain dari caratan Pemret, lalu kemudian CEO, juga ada laporan utama. Dan laporan utamanya adalah seperti di dalam judul ini, temanya adalah Menuju ke Pri Provinsi Literasi. Bapak dan Ibu, ini provinsi ke Pri akan menjadi provinsi yang memiliki komitmen memajukan literasi. Kami di majalah Literasi Indonesia merasa terhormat untuk memberikan pemberitaan ini. Dan itu ada banyak sekali tulisan di laporan utama. Lalu kemudian terima kasih juga teman-teman yang sudah mengirimkan reportase, ada cukup banyak gitu ya. Ada sekitar 10, kalau tidak salah, penulis reportase. Mulai dari teman-teman KPPL yang bisa menerbitkan seribu buku, ada cukup banyak itu, ada pemekasan menyiapkan panduan pembelajaran era pandemi. Cukup banyak ini. Dan kita memang menerima naskanasa yang berkaitan dengan reportase Anda di bidang literasi. Artikel opini juga, Masya Allah, itu banyak banget itu. Anda bisa, jadi kita memang dari guru, oleh guru, dan untuk guru. Dan tulisan isi juga luar biasa, banyak. Jadi Bapak dan Ibu ini benar-benar edisi spesial, tebalnya hampir dua kali lipat dari edisi sebelumnya, karena itu prosesnya agak sedikit lambat. Saya mohon maaf untuk itu, tapi saya rasa ini demi kebaikan Bapak dan Ibu juga. Ada resensi buku, teman-teman yang sudah menulis resensi buku, dan juga Bapak dan Ibu ada karya sastra dan fotografi seperti biasanya. Jadi ini adalah majalah yang sangat lengkap, namanya majalah literasi. Jadi kalau Anda penggiat literasi, Anda perlu ide bagaimana menemukan literasi, Anda perlu membaca majalah ini. Bapak dan Ibu, untuk majalah-majalah selanjutnya, kita akan buka kelas baru lagi, kelas menulis majalah literasi edisi keempat. Anda sudah mulai bisa daftar online di situ, majalahliterasi4.mediagur.id, alamatnya. Kelas pertama kita akan mulai buka tanggal 10 Oktober nanti. Jadi Bapak dan Ibu, polanya adalah Anda tiga kali sesi daring dengan menggunakan aplikasi Zoom, lalu kemudian nanti setelah itu Anda akan diberikan pendampingan satu bulan lewat grup BA. Harapannya dalam satu bulan itu Anda sudah bisa menyelesaikan naskah Anda, dan nanti didampingi oleh tim dari redaksi, dan Bapak dan Ibu, ubat Anda yang sudah memenuhi kelayakan, akan langsung dimuat di majalah literasi. Kalau sekiranya belum memenuhi kelayakan, nanti bisa distribusi dengan tim redaksi, apa saja yang perlu disepunakan. Tapi Anda Bapak dan Ibu, saya mohon maaf menyampaikan bahwa majalah literasi ini naskahnya hanya, yang diterima, hanya dari alumni kelas menulis majalah literasi. Itu kenapa? Karena kami memang mempersiapkannya bukan dari segi naskahnya, tapi sejak proses menulis sudah kita berikan pendampingan. Nah, untuk lebih jelasnya, ada apa saja di dalam majalah literasi isinya, Bapak dan Ibu, kami undang Anda untuk bergabung di webinar kami yang ke-12, temanya adalah Bedah Majalah Literasi Edisi Agustus, pada hari Senin, tanggal 21 September, mulai pukul 15.00. Bapak dan Ibu, insya Allah nanti akan hadir, Pak Gubernur Kepri, Pak Isdianto, didampingi dengan Pak Herman Zeruddin, Kepala Kantor Kemenang Agama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, dan juga tim dari majalah literasi. Ada Mas Eko Prasetyo, ada Pemret, ada Mas Abdurrahman, Redaktur Pelaksana, ada Desa Ola Desa sendiri. Dan berlima, kita akan mengupas apa saja di dalam majalah literasi Indonesia. Harapannya, Bapak dan Ibu, kita semua akan belajar semangat dari Kepri, menjadi Kepri Provinsi Literasi, dan saya berharap nanti provinsi yang lain akan meniru apa yang ada di Kepri ini. Saya tunggu Anda di webinar ke-12, Bedah Majalah Literasi pada tanggal 21 September, pukul 15.00, jam 3 sore, di channel Media Guru TV. Bapak dan Ibu, channel Media Guru TV adalah channel di YouTube Media Guru Indonesia. Masuk saja ke YouTube, Anda cari Media Guru Indonesia. Bapak dan Ibu, saya ucapkan selamat kepada para penulis majalah literasi yang tulisannya dinyatakan lolos redaksi dan dimuat di majalah ini. Pusus untuk Anda yang belum mendapatkan kesempatan, Anda bisa tetap menulis, Anda mengirimkannya ke redaksi, dan nanti kita akan muat insya Allah pada terbitan majalah edisi yang bulan depan. Dan buat Anda yang masih baru, kalau Anda ingin juga mempunyai naskah, yang ingin ditulis juga, dan dikirim ke majalah literasi, Anda silakan bergabung di kelas menulis majalah literasi angkatan 4. Kita akan mulai pada 10 Oktober nanti, pendaftaran yang sudah dibuka mulai hari ini, daftar onlinenya di majalah literasi4.mediaguru.td. Sampai jumpa di webinar Media Guru ke-12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.